betul 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 yaitu tadi siapa yang hati hati akan selamat siapa yang tidak hati hati akan selamat itu tahun 2023 dan tahun Imlek ini jatuh pada siu kelinsi air nah itu kelinsi air itu kan punya simbol ini simbol keseimbangan telinga itu kita harus meningkatkan kepekaan ini selalu yang kelima mas itu kan ulas diri ya lebih paham dengan diri kita sendiri kalau kita sudah paham dengan diri kita kita sendiri kita akan menemukan Dewa Ruci kita sendiri yang itu dibilang Putra Bapak kita itu adalah Putra Sang yang burun di bumi jadi Jawa nah maka ketika kita sudah memahami diri kita sendiri kita akan menemukan Tuhan yang sebenarnya yang singgah di dalam diri itu kita makanya 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 dulu makanya makanya orang yang itu bilang begini dianggap menuhankan diri kita padel diri kita itu sebenarnya Tuhan dari sifat Tuhan ini dikelilingi oleh sifat-sifat ragawi atau manusiawi karena kenapa orang manusia itu mempunyai sifat ragawi atau yang namanya ego dan nafsu makanya karena roda kehidupan ini berputar dengan cakra bumi ini yang berputar roda cakra ini maka dibilang batara cakra dengan adanya roda kehidupan maka terciptanya waktu dan ruang akhirnya ruang itu menyebabkan hawa panas nah panas itu akhirnya mempunyai ego ini karena waktu-waktu-waktu ini suatu harapan waktu kan menciptakan harapan nah harapan ini bisa diseimbangkan kalau harapan terlalu pelipian akhirnya tinggulah kemurkaan ketika pemanasan dalam diri kita hawa panas ini kita tidak bisa mengontrol maka timgulah angkara maka disatukan patara kalat dan duga itu adalah angkara murka sasmitanya seperti itu sanipola makanya kan bumi ini berputar menghasilkan ruang dan waktu nah ketika kita berada di sisi itu di tengah-tengah itu kita masih setidaknya kita sudah bagian dari pengecawaan tangan sang mahatunya itu sendiri maka dibilang dalam mas Rami adalah putra Allah ya iya nah itu kalau orang salah di sisi tijendari itu sejati ini gusti kalau dalam Jawa sejati ini orang yang ingin orang yang ingin sejati ini sejati ini sejati ini sejati ini sejati ini sejati ini purba itu adalah kedamaian keteneraman itu sendiri nah ketika kita bisa menceritakan kedamaian itu keteneraman disitulah dunungnya gusti dunungnya gusti itu orang yang ingin temannya berarti iya makanya ketika orang kehilangan kedenteraman dia telah kehilangan kehilangan itu hanya sendiri makanya kelimanya adalah istilahnya jati diri ingsun sejati makanya ketika orang bisa nandung sari orang ukur sari bisa mawas diri akhirnya bisa menemukan jadi diri jadi dibilang ngulat sari ngulat kan melihat ngulat kan melihat sari kan ketika kita melihat diri kita sejati yang dinamakan di dalam pewayangan ketika Bima menemukan di Purujinya yang wujudnya sama tapi kecil itu adalah orang yang sudah itu tadi bisa mulat sari ketika kita sudah bisa mulat sari itu berarti kita sudah menemukan hidup yang sebenarnya hidup hidup yang sabtu yang sabtu yang sabtu kembalikan kembalinya acara-acara seperti itu sudah tidak tahu kemana di kembalikan lagi banyak orang mengunggulkan tentang ini tapi istilahnya kita kita berbicara yang kita berbicara seperti itu kita berbicara suara ini jadi apa-apa itu 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 makanya itu makanya kan hidup itu kita ya itu tadi zaman sekarang hanya-hanya untuk menuruti kebutuhan rakyat itu kebutuhan jiwa itu enggak tahu enggak dipedulikan gitu kan dengan makanya perlu kebangkitan spiritual perlu pengejauhan tahan dari leluh dulu menyawih jimara anak cucu-ucunya sekarang nah tujuannya untuk seperti itu untuk apa untuk keseimbangan alam keseimbangan alam ini harus dibangun dari diri kita semuanya penghuni manusia ya penghuni bumi ini ya kan ketika alam tercipta keseimbangan maka tergantung pada keseimbangan penghuni sendiri karena apa bumi ini jadi kayak gini karena olah siapa apa olahnya monyet ya juga ya kan apa olahnya kucing ya orang tapi olahnya manusia itu kekayaan karep manusia itu kekayaan gaya kebanyakan gaya ketika gaya itu akan beriringan dengan tekanan mengenai kekayaan gaya akhirnya akan tekanan iya kenapa kenapa tertiburnya gaya ini kekayaan karep banyak karsa itu tadi adanya banyak gaya yang inilah yang itulah apa olah ini harus itu banyak berharap dan bertumpuk-tumpuk dan akhirnya enggak ada habisnya terus menggali terus harapan stres harapan satu ingin lagi harapan satu ingin lagi terus sampai puas nggak ada puasnya manusia maunya awalnya jadi orang miskin jadi orang kaya setelah orang cowok pengen jadi apalagi nah itulah suatu manusia itu sudah melemukan Tuhan yang sebenarnya tapi ingin beranggapan sebagai Tuhan seakan-akan dunia itu mau dikuasai sendiri itu yang terjadi dunia sekarang contohnya manusia ingin bikin matahari sendiri nah itu sudah kelewat itu sebuah bagian dari ini nanti akan menjadi ya negara mana itu akan menjadi negara mana yang begitu itu akan mendapat sanksi dari sang semesta ulah manusia ini ah seakan-akan ingin lebih kuasa Tuhan ya lihat saya saja nanti bagi negara mana pun yang mempunyai rasa keakuan dirinya sebagai penguasa yang terjadi ya nggak tahu nanti karena 2023 ini adalah angka 2023 kalau di jumlah berapa 9 ya kalau itu tanggal 1 Januari kalau 1 Januari 1 1 2023 kan 9 kalau 2023 ya berapa di jumlah iya 9 dong 2 tambah 2 4 4 tambah 3 4 tambah 2 dong kan 2 kan 2 ribu 2 3 2 2 oh 0 3 eh 2 2 2 0 2 3 2 tambah 2 kan kosongnya rati oh iya 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 7 kan nah angka 7 itu adalah betul-betul betul betul yaitu tadi yaitu 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 yait kepekaan ini sinyal kita meningkatkan sinyal itu kepekaan kita mencelaraskan dengan alam ketika kita mampu menseimbangkan dengan alam itu sendiri kita akan dilindungi diayangi oleh alam itu sendiri karena alam sedang ingin mencari keseimbangan reflektivitas alam itu sendiri mencari titik nyaman nah otomatis kalau alam ini mencari titik nyaman kan mesti ada yang gerak kan betul nah ketika nggak ada yang gerak ini nah kelinci air yang diberakan ya airnya tahu maksudnya bencana alam ini melakukan sebuah bencana untuk melakukan suatu keseimbangan melalui faktor besar terbesarnya adalah air itu 2023 itu baru mau mendekati aja sudah kejadian kemarin apalagi besok kan gitu kan ini bukan ramahan ini kita melatih kayak gini fungsinya orang spiritual itu kita bisa mendeteksi sinyal-sinyal seperti itu kalau jauhnya diharani ngerti saat dulu ini minyarah itu kan kita mengerti oh ada deteksi gitu 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 kalau boleh tahu Mas Tineh eh seperti Pak Jendengan nah itu tanda-tanda seperti apa sih singal-sinyalnya ini ini kita kan ada lima nih ya kan setiap indiriah itu kan banyak sarahnya ini gitu mata-mata anak dikucurkan lorok banget temen gitu kumpulin dikucurkan lorok banget kalau kendangannya lho terus yang yang bilang makna aduh gitu ya gitu ya hidungnya dengan jenis kan dari bulu hidung ditarik lorok banget nah itu pasti, ya karena itu tempat indera karena indera itu di dalam indera manusia itu kan setiap dari 5 indera kan, bahwa kan disini nah pusat-pusat indera itu itu kalau terdapat banyak syaraf, nah syaraf itu bisa merangkakan sesuatu sakit dan tidak nyatuh karena peka banget nah gitu kan nah ini itu gunanya apa? itu untuk merespon rangsangan yang masuk dari luar tubuh nah ketika kita bisa menaikkan vibrasi kita frekuensi kita orang akan cenderung punya indera kan karena ada peningkatan level kepekaan itu sendiri nah kepekaan apa? hasilnya itu peningkatan hasilnya itu itu kan naik ada peningkatan frekuensi itu bisa membaca di lombang frekuensi getaran nah getaran ini bisa menangkap singa-sinyal yang tidak mudah diterima oleh mata lahir, hidung lahir, telinga lahir karena pensiuman yang non lahir itu juga ada penglihatan, makanya dibilang mata batin yang makanya orang sudah akhirnya bisa mengetahui indera kan lebih dalam lagi lebih lembut lagi karena semakin kita mengembus partikel yang semakin lembut itu otomatis kan kita diperkuensi yang jauh lebih besar makanya kan semakin tinggi frekuensi kenaikan frekuensi seseorang maka akan semakin bisa mendeteksi sesuatu yang semakin lembut nah akhirnya ada peningkatan dari indera kan sampai indera ke tujuh nah makanya kan di dalam tubuh manusia itu kan ada tikut-tik tujuh lapisan iya lapisan zat iya kan lapisan ion iya kan lapisan atom makanya gitu lapisan kuat-antikuat egoson iya semakin lembut semakin lembut nah indera 6 itu baru level yang untuk melihat atom kita harus mempunyai indera ke tujuh semakin lembut tinggi lah indera ke tujuh itu frekuensinya lebih tinggi nah itu untuk membaca lapisan yang ada di dalam diri kita lapisan itu ada dua di dalam diri kita ada tujuh lapisan di jaket semesta itu juga ada tujuh lapisan yang namanya dimensi 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 jauh-jauh jaman orang luhur kita dulu itu gak tahu namanya dimensi lihatnya ngertinya kan langit capitu iya artinya itu tujuh dimensi itu tadi nah makanya langit capitu itu ada di jagat di jagat juga ada di jagat cilik-cil kita ya mereka di dalam zat itu kan rogo ya zat air api angin tanah iya kan di dalam diri kita terjadi empat utra aneh terus zat di dalam zat ada sel di dalam sel ada ion di dalam ion ada atom di dalam atom ada kuat dan anti kuat di dalam atom masih ada proton dan neutron elektron betul masih ada antron akhirnya high boson itu ya nah ketika kita menemukan high boson ini diberani teori uji mas makanya untuk menemukan guru sejati yang sebenarnya itu jarang sekali bila ada orang yang masih mempunyai sifat arot kan sih masih belum bisa damai dengan dirinya sendiri masih belum mureng-mureng ngaruong berarti kan burung damai rawak diri iya itu belum menemukan Tuhan yang sebenarnya guru sejatinya kalau sebatas bisa membedakan benar dan salah itu banyak tapi untuk tindakan terimplementasi dalam perbuatan dan tindak laku kita sulit sekali makanya ketika orang masih ini itu masih bersifat arot gak bisa berdamai dengan diri sendiri karena sifat Tuhan itu adalah sifat surga surga itu adalah kedamaian itu sendiri makanya kan itu yang lima yaitu mulat sari makanya kan ketika kita ingin terbebas dari segala marah bahaya bencana istilah kadebinnya sokong miring sambikolo gampang kita harus mempunyai kunci ini cukup lima ini oke nanti sari oke ngubur sari oke apa butuh bisa tepul sari mawas diri mulat sari ketika bisa menjalani kunci hidup itu gak sabanya banyak bisa menjalani ini kita akan menemukan sejati yang merupakan sejati selamat menikmati selamat menikmati